Isyana Sarsvati Tergabung dengan beberapa musisi lainnya membawakan ulang lagu ku terimakan ia pun menilai lagu Audi tersebut merupakan salah satu karya yang abadi. Waktu kecil, zamannya kaset, aku suka nyanyiin di panggung-panggung gitu. Terus sekarang bisa aku nyanyiin. Tutur Isyana album ini merupakan salah satu bentuk konsistensi dirinya di bidang musik yang telah dia tekuni sejak kecil. Sangat-sangat tidak mudah memang. Karena perjuangannya juga sangat panjang untuk mencapai di sini. Belasan tahun berlatih, sekolah musik itu sangat sulit. Ungkapnya, penyanyi 23 tahun itu menyalurkan energinya dan menghabiskan sebagian besar masa remaja untuk mengikuti karantina dan kompetisi musik. Jadi dari kecil itu aku suka banget mengikuti kompetisi namanya, Electron Festival. Lanjutnya, beranjak dewasa, Isyana melanjutkan pendidikan di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura. Untuk jurusan musikal performance, sistem pendidikan yang bagus dengan disiplin tinggi, semakin menguji pribadi Isyana. Demikianlah info Sobis kali ini dan terima kasih.